Momen Cintakuya perkenalkan Putri Ariyani ke pacarnya saat main ke rumahnya di Amerika. Ada momen tak terduga dari Putri Ariyani. Diselah keikut sertaannya di ajang America's Got Talent. Dia diundang main ke rumah Cintakuya, Putri Uyakuya yang saat ini sedang menetap di Amerika Serikat untuk kuliah. Kedatangan Putri Ariyani di rumah Cintakuya di Amerika pun diabadikan dalam bentuk video. Mereka membuat acara makan malam bersama dengan konsep garden party yang dihadiri oleh sejumlah rekan. Tak hanya itu, remaja berusia 19 tahun ini juga memperkenalkan pacar bulenya kepada Putri Ariyani. Penyanyi berhijab itu dengan ramah tersenyum dan menjabat tangan kekasih cinta. Tante Ibunda Putri, ini pacar aku. This is Putri and her mother and Therese her pater, kata Cintakuya saat mengenalkan sang kekasih. Momen ini diunggah ke akun TikTok Uyakuya pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023 dan telah ditonton lebih dari 4 juta kali. Dalam unggahan lainnya yang juga viral, anak kedua Uyakuya, Nino, juga berjabat tangan dengan Putri Ariyani sambil memperkenalkan diri. Suasana pertemuan malam ini terasa begitu hangat dan akrab. Di tengah perbincangan, baru diketahui bahwa Putri dan Nino Kuya seumuran mereka sama-sama lahir pada 2005. Iya, tapi beda beberapa bulan doang, kata pelantun lagu, Mimpi, tersebut. Warganet tentu saja merespons positif pertemuan tersebut. Cowonya kalau manggil cinta atau love ya kira-kira, kata salah satu netizen di kolom komentar. Cowonya kalau manggil cinta atau love ya kira-kira. Ujar warganet yang lain, salut sama keluarga ini, saling menghargai dan penuh kasih sayang, tambah yang lainnya. Sebelumnya, Uyakuya dan keluarga juga sempat nonton penampilan Putri Ariyani secara laksung di American's Got Talent. Mereka terlihat hadir di acara semifinal AGT 2023 untuk mendukung Putri Ariyani selaku kontestan asal Indonesia yang viral karena mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Alhamdulillah Putri Ariyani lolos ke babak final American's Got Talent. Congratulations Putri, Indonesia bangga sama kamu. See you in Las Vegas, tulis Uyakuya di media sosialnya. Momen kebersamaan yang berkurang selepas anak pergi merantau juga turut dirasakan Uyakuya. Kedua anaknya, Cinta dan Nino saat ini sedang menempuh kuliah di Amerika Serikat. Setelah satu tahun berpisah, Uyakuya bersama keluarga termasuk sang istri, Astrid Kuya, memunjungi kedua anaknya di Amerika. Di unggahan yang dibagikan, Cinta Kuya terlihat memeluk anggota keluarganya satu per satu. Tidak sampai di situ, momen kebersamaan mereka saat di Amerika terus dibagikan Uyakuya. Salah satunya momen menonton Putri Ariyani di American's Got Talent. Support langsung Putri Ariyani di AGT, Pasadena, menjadi keterangan video yang diunggah atking garis bawah Uyakuya. Kunjungan Uyakuya ke Amerika tidak hanya dalam rangka menjenguk anak-anaknya yang menempuh pendidikan di negara Paman Sam tersebut. Kedatangannya juga dilengkapi dengan menghadiri American's Got Talent. Uyakuya dan Cinta Kuya terlihat hadir di acara semifinal AGT 2023 untuk mendukung Putri Ariyani selaku kontestan asal Indonesia yang kemarin viral karena mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Alhamdulillah Putri Ariyani lolos ke babak final American's Got Talent. Congratulations Putri, Indonesia bangga sama kamu. See you in Las Vegas, adalah caption unggahannya yang menampilkan Putri Ariyani. Sebut suara Putri Ariyani bak malaikat, Heidi Klum di AGT, aku berharap vokalis U2 Bono melihat ini. Juri America's Got Talent AGT 2023, Heidi Klum, memuji penampilan Putri Ariyani di babak semifinal, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, pagi WIB. Putri menyanyikan lagu, I Still Haven't Found What I'm Looking For, dari band rock asal Irlandia, U2. Heidi Klum mengatakan, suara Putri Ariyani saat menyanyikan lagu tersebut seperti malaikat yang sedang bernyanyi karena saking indahnya. Suaramu sangat indah dan aku berkata dalam hati, mungkin inilah suara malaikat yang bernyanyi, sangat indah, ucap Heidi. Model asal Jerman itu bahkan berharap agar vokalis U2, Bono, bisa menyaksikan penampilan Putri Ariyani yang membawakan lagu tersebut. Aku berharap Bono bisa melihatnya, suaramu menakjubkan, lanjut Heidi. Hal yang sama juga disampaikan Simon Cowell yang mengatakan bahwa Putri Ariyani. Sukses membawakan versi yang berbeda dari lagu, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Putri, aku sebenarnya speechless tidak bisa berkata-kata. Yang aku pikirkan, pertama, betapa indahnya suaramu, versi yang indah, kata Simon. Aku ingin berterima kasih kepada U2, mereka mengizinkan lagu ini untuk dinyanyikan Putri. Karena mereka melihat audisinya dan mereka tahu betapa hal ini akan sangat berarti baginya. Putri Ariyani menjadi penutup babak semifinal AGT 2023 hari ini. Penampilannya mendapatkan banyak pujian, dia bahkan mendapatkan 4 standing ovation dari para juri. Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Hoi Mandel langsung berdiri setelah Putri Ariyani menyelesaikan penampilan menyanyi dan pianonya. Putri Ariyani masuk ke grup Qualifers 3 dan bersaing melawan peserta lain. Seperti South Africa Semzansi Yud Coyer, komedian dan pianis Barry Brewer Jr. Pemain akrobatik dan penelan pedang Herwan Legeiler. Kemudian, penari tap Justin Jackson, grup musik Tiupmos. Pemain viola Philip Bowen, grup tari Phil Wright dan Parenjam, penyanyi Summer Rios. Pesulap Trikwatson, dan grup akrobatik Warrior pasukan. Nasib mereka akan ditentukan lewat suara vote dari para penonton. Was-was kegagalan Putri Ariyani di final AGT, sosok musisi ini beri surat terbuka. Putri Ariyani kembali membuat bangga masyarakat Indonesia. Karena berhasil lolos ke final ajang mencari bakat Amerika's Got Talent. Usai bertaruh di semi-final AGT, dirinya kembali mendapat peluang untuk menjadi pemenang pada ajang ini. Penampilan Putri Ariyani turut mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Tak terkecuali untuk warga negara asing yang turut mereview penampilan Putri Ariyani dengan rasa kagum. Baru-baru ini, musisi sekaligus aktor Indra Asis turut memberikan surat terbuka kepada Putri Ariyani mengenai next penampilannya di final AGT. Indra Asis mengirim surat terbuka ini pada unggahan sosial media TikTok miliknya Ed Indra Asis. Surat terbuka untuk Putri Ariyani, Selama tampil di AGT kamu telah memberikan penampilan vokal dan musik yang luar biasa dan story yang sangat memikat. Tapi di finalnya adalah hal berbeda lagi, menurut saya kalau hanya suara bagus improvisasi bagus. Nada tinggi Rich and Runes di Amerika banyak saingannya, para voter di Amerika juga sudah sering melihat hal semacam itu. Semua finalis di AGT punya live story yang sangat memikat juga, ungkap Indra Asis. Indra Asis turut mengkhawatirkan strategi bernyanyi Putri Ariyani untuk penampilan selanjutnya. Ia turut memberikan solusi yang bisa menjadi pertimbangan untuk Putri ketika tampil nantinya dan berpeluang untuk menjadi the winner. Indra Asis mengungkap bahwa ia telah mendiskusikan hal ini dengan Dr. Tompi yang merupakan seorang penyanyi kenamaan Indonesia juga. Ia berkesimpulan bahwa Putri Ariyani harus menampilkan sesi yang berbeda. Tentunya kontestan lain tidak memiliki hal itu. Masukkan unsur etnik Indonesia ke dalam performance kamu. Finalis lain gak ada yang punya, tunjukkan super power kamu sebagai orang Indonesia dan buatlah dobrakan di Amerika's Got Talent tambahnya. Indra Asis turut menyarankan kepada Putri Ariyani agar menambahkan unsur etnik Indonesia saat ia perform. Hal ini bertujuan bersama karya yang dibawakan terdapat power sebagai orang Indonesia yang mencintai budayanya.